Mengawali berita pagi ini, Saudara, Partai PDI Perjuangan dan Partai Nasdem menyerahkan berkas pengajuan bacalek ke KPU Kabupaten Banjar. Hingga Kamisore atau Hari Kesebelas Pengajuan Bacalek, baru tiga partai yang menyerahkan berkas ke KPU Kabupaten Banjar. Memasuki Hari Kesebelas waktu pengajuan berkas bakal calon legislatif, dua partai politik di Kabupaten Banjar, yakni Partai PDI Perjuangan dan Partai Nasdem, menyerahkan berkas administrasi pengajuan bakal calon legislatif mereka. Dua partai ini menyusul Partai Keadilan Sosial yang telah lebih dulu memasukkan berkas pengajuan bakal calon legislatif. Pihak KPU juga memastikan dari 15 parpol yang memenuhi syarat untuk berlaga di kontestasi pilek Kabupaten Banjar, masih 15 parpol lagi yang belum mengajukan berkas bakal calon legislatif ke KPU Kabupaten Banjar. Jadi dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu di 2024, baru 3 partai politik yang mengajukan, berarti ada sekitar 15 partai politik lagi yang belum mengajukan. Apa aja bang yang sudah mengajukan bang? Yang telah mengajukan kemarin pada tanggal 8 kan Partai PKS, kemudian tadi pada jam 10, Partai PDI Perjuangan, kemudian di jam 15 lewat 30 tadi dari Partai Nasdem. Pihak KPU Kabupaten Banjar mengimbau agar partai politik peserta pilek Kabupaten Banjar memasukkan berkas mereka sebelum batas akhir, yaitu tanggal 14 Mei 2023 mendatang. Dedy Junay di Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.